Jadi kalau saya ada di Amerika, itu cara tukang untuk membuat secara kontan saya hijrah. Saya jim aja sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ikhwan kami tukang nyimak kembali menjumpai ikhwan di mana saja Anda berada. Semoga ikhwan selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwan kini tukang nyimak menyuguhkan cuplikan video Abraham Moses atau Saifuddin Ibrahim, yang selalu berkicau bagaikan burung kenari. Moses selalu minta dijawab dari hadis-hadis palsu yang Abraham Moses jajakan, padahal semuanya telah dijawab oleh Ustadz Muhammad Yusuf P.I. tapi tetap aja Abraham Moses tidak menghiraukan. Mungkin Abraham Moses ini pengennya hujat terus. Nah ikhwan makin lama makin terpikir si Abraham Moses ini seperti punya dendam kesumat, maka agama saudara kita dipakai tunggangannya, untuk dibuat media hujat dan caci maki, mungkin. Karena pemikiran kami tukang nyimak, kalau si Abraham Moses ini sudah tidak ada keyakinan terhadap Islam, dan 100% percaya ke agama Kristen, gak mungkin si Moses ini ngurusin Islam. Untuk itu mari kita tonton Ocehan Abraham Moses. Semoga ikhwan dapat memahami dengan baik, mari kita menyimak dengan hati yang tulus dan netral, Insya Allah yang akan bisa menjawab yaitu kita. Karena kita selaku netizen yang cerdas. Maka untuk itu simaklah dengan baik dan gunakan akal sehat, selamat menyaksikan. Itu dari agama seberang. Kenapa mereka melakukan sama seperti sama semua apologet, pengikut kuceluk itu. Kenapa? Sama karena dicontohkan, diajarkan di dalam kitab suci mereka. Jadi kitab suci mereka lah yang mengajarkan itu. Agama mereka itu mengerikan saudara-saudara. Makanya kalau saudara-saudara mau hijrah kepada Kristen, hitung-hitung dulu mampu gak kalian itu mengikutinya. Ajaran yang begitu. Sederhana, mudah, tetapi berat untuk melakukannya. Apalagi sanggup disalib. Jadi berbicara tentang masuk Kristen itu adalah berbicara tentang karakter. Yaitu pindah dari kegelapan menuju terang. Terang itu, ya ya terang. Namanya terang. Musa memindahkan lebih dari 3 juta bangsa Israel hijrah dari tanah Mesir menuju tanah kanaan yang telah dijanjikan lewat nenek moyang. Keluh kesah bangsa Israel kepada Musa. Yang mengajak pindah keluar ini. Apalagi zaman sekarang. Saya ngomong jangan pindah ikut Yesus berat serupa dengan Kristus itu. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Seperti sambo. Gak sambo. Sama istrinya. Lebih penting duit. Lebih penting kekuasaan. Daripada hidup di dalam kebenaran. Bahkan Israel selalu menyakiti hati Tuhan. Artinya orang Kristen pun menyakiti hati Tuhan. Dua Raja-Raja 21 ayat 15. Oleh karena mereka telah melakukan apa yang jahat di mataku. Dan dengan demikian mereka menimbulkan sakit hatiku. Mulai dari hari nenek moyang mereka keluar dari Mesir sampai hari ini. Menyakiti hati Tuhan. Menyakiti hati Tuhan. Apakah Anda sanggup berkorban di dalam kekristianan? Sanggup kamu terima Yesus? Gak sanggup. Saya bukan melarang orang mau masuk apa. Terserah. Saudara, peradaban sebuah bangsa tidak maju tanpa sebuah perpindahan. Yesus pertama mengajarkan hijrah. Lari lah. Jadi hijrah itu berlari. Jadi untuk mendapatkan dan memperbaiki kualitas hidup itu harus pindah. Lari. Tinggalkan kotamu. Orang yang tetap tinggal di desa itu. Itu tidak akan mampu maju. Secara jasmani. Jelas harus pindah. Jadi kalau saya ada di Amerika. Itu cara Tuhan untuk membuat secara kontan saya hijrah. Meninggalkan kekacauan agama. Dan meninggalkan negeri yang kacau itu. Sampai ada waktu ada orang yang berani mengubah hukum Indonesia. Bagaimana hukum Indonesia harus ditinggalkan? Para penonton Saifuddin Ibrahim ini banyak dari mereka. Kurang Kristen gak ada yang mau nonton lagi tentang saya. Apalagi hukum mereka bosan. Padahal hukum yang saya sampaikan itu adalah hukum yang baru semuanya. Yang sudah saya susun hukum itu lebih dari seribu hukum. Dari firman Tuhan. Yaitu hakikat untuk menjadi orang Kristen itu. Menyalipkan semuanya. Sementara saya banyak ditipu oleh orang Kristen. Ada mafia, pelayanan, Yopi dan Nobin. Mengambil alat-alat gereja kosong semuanya. Akhirnya. Dua hari diangkut. Atas perintah Yopi. Luar biasa. Makanya klarifikasi ini, dia sambil nyinggung juga. Jahatnya sebuah mafia pelayanan. Bawa-bawa nama Saifuddin Ibrahim. Untuk mendapatkan dana dari orang-orang tertentu. Donatur-donatur. Karena nama saya, nama. 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 Nama bersih di dalam pelayanan. Inilah. Hidup di dalam Kristus itu. Kalau kita sudah pindah daripada Kristus. Kita harus jadi terang. Mampu gak kita menjadi terang hidup? Sama dengan si kadron itu. Kalau menghina saya itu. Oh, donasi-donasi. Ya, terlihatkan kamu juga membantu saya. Supaya orang berdonasi kepada kita. Daripada Anda memasukkan uang ke kotak masjid. Siapa saja yang memasukkan uang ke kotak masjid. Berarti membantu telolismo. Telolismo ini sangat berbahaya. Kalau menghancurkan bangsa-bangsa dari zaman ke zaman. Karena perintah sebuah kitab suci boleh mematikan orang karena beda keyakinan. Ya, ada lagi yang bilang bahwa banyak sekali murid saya yang menghujat saya. Ya, sudah pasti. Orang saya sudah pindah kepada terang. Jadi kemuliaan Tuhan akan terbit atas setiap orang yang bangkit membawa terang. Terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Kenapa terang saya menjadi nyata? Terangnya Saifuddin Ibrahim menjadi nyata? Karena tidak ada satupun kiai yang berani membantah omongan saya. Ngomongin tentang saya. Bahwa mamat cabulullah itu berseng agama dengan mayat dalam kubur. Nabi kah yang begitu? Pedofil karena kawin dengan Aisyah umur enam tahun. Masih mainan boneka. Dikawinin umur enam tahun. Ditidurin umur sembilan tahun. Pengakuan dari Aisyah. Dan ini mereka malu sekali untuk mengakunya. Tidak berani mengaku. Makanya tidak ada yang berani. Kalau terang-keterangan saya ini bisa dibantah satu orang saja. Saya masuk kembali lagi agama kalian. Apa susahannya? Saudara bisa membuktikan omongan saya ini. Video-video keterangan saya. Itu berbicara tentang terang. Ya saya gym aja sendiri. Saya merawat tubuh saya, kesehatan saya. Demikian Ihwan semoga dengan video ini banyak yang tersadarkan. Ihwan kami tukang nyimak mohon maaf. Tentunya kami banyak kesalahan, kealfaan, kekurangan. Itu semua datang dari kebodohan dan kekeliruan kami selaku tukang nyimak. Akan tetapi semua kebenaran datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sekian dan terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.